Setelah waktu yang lama, saya menggunakan versi 6.2 yang dirilis Juni tahun 2022 lalu. Sekarang ternyata versi 7 telah dirilis, di mana dalam versi ini ada banyak hal yang telah berubah. Dan bukan hanya penampilan, tetapi ada fitur baru yang ada juga disajikan dalam versi ini. Selain itu, jika Anda sebelumnya menghubungkan pik-pik dengan server FTP, dan mungkin kadang-kadang koneksi gagal, sekarang masalah yang menyebabkan masalah koneksi telah diperbaiki dalam versi ini. Ditambahkan buka menu file folder terbaru di layar utama menambahkan tombol widget tampilkan di. Layar utama menambahkan pilih menu ukuran di layar perekam peningkatan kinerja pembuatan program. Memperbaiki masalah koneksi FTP memperbaiki masalah saat mengklik ikon di area pemberitahuan untuk Anda pengguna pik-pik. Ini membantu Anda memperbarui aplikasi Anda. Karena ada sejumlah hal baru, termasuk perubahan penampilan yang saya pikir sekarang lebih cocok untuk Windows 11. Meskipun mungkin hanya sekilas pandangan saya. Komentar di bawah teman-teman. Sampai jumpa di bawah teman-teman.